Tribuners, selanjutnya kita akan melihat kompleks Edelweiss di Desa Matungkas, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Di sana ada kafe dan resto makanan khas Minahasa, kebutuhan pokok dan kebutuhan elektronik, Tribuners. Saat malam hari, tempat ini semakin ramai pengunjung. Mayoritas ada anak-anak muda di kafe dan restonya, Tribuners. Untuk melihat keramaian di sana, kita sudah terhubung dengan rekan Vistel Mukuan dari Tribun Manado. Silahkan rekan Vistel. Ya, terima kasih rekan Ariska dapatkan diinformasikan untuk kompleks Edelweiss ini berada di Jalan Raya Sukurlikupang, kurang lebih 500 meter dari Tugu Seropoin yang merupakan salah satu ikon yang ada di Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Nah, di Edelweiss ini ada beberapa kiosk yang sudah dibagi dengan penjualan-penjualan yang berbeda. Di sana yang pertama ada kafe dan resto dan juga di sebelah kafe dan resto ini ada jual kopi hitam, kopi susu, dan berbagai makanan yang dijual di kafe dan resto ini. Di sampingnya juga ada makanan khas Minahasa. Ada beberapa daging ekstrim, selain itu ada perabotan-perabotan rumah tangga, ada pakaian-pakaian, ada juga di sana kebutuhan-kebutuhan pokok rumah tangga. Di situ ada kurang lebih 20 kiosk. Dan memang di kompleks Edelweiss ini salah satu tempat yang ramai di Desa Matungkas, apalagi di malam hari. Di malam hari biasanya menjadi tempat anak-anak muda untuk nongkrong. Biasanya dari hasil pantauan kami, ada klannya bersama pacar, bersama teman. Bahkan ditambah lagi di situ adalah salah satu tempat nongkrong oleh para ojek online. Sambil menunggu pesanan secara online, mereka duduk nongkrong di situ sambil memesan makanan yang ada di kafe dan resto tersebut. Selain itu, memang untuk kompleks Edelweiss ini dibuka pagi sekitar jam 10 pagi hingga jam 10 malam. Dan memang lokasi ini cukup ramai karena di Desa Matungkas berbatasan dengan Desa Laikit. Di mana kedua desa ini adalah salah satu kompleks perumahan yang ada di Minahasa Utara. Sehingga dari hasil perhitungan kami, kurang lebih ada 15 perumahan yang ada di dua desa ini. Yang kurang lebih dari hasil pantauan kami ada 80 persen yang memang sudah tinggal di perumahan masing-masing. Memang 20 persen kemungkinan hanya datang atau hanya berlibur ke perumahan tersebut. Namun 80 persen dari kurang lebih 15 perumahan yang ada di Desa Matungkas dan Desa Laikit ini, mereka sering datang atau nongkrong ke kompleks Edelweiss ini. Karena di situ menjual segala kebutuhan pokok dari masyarakat yang ada di kompleks Edelweiss tersebut. Demikian tribunan, Rekan Ariska yang dapat kami laporkan. Baik Rekan Vistel Mukuan dari Tribun Manado, terima kasih dan selamat bertugas kembali.